Hai welcome YouTube balik lagi di otomotif populer gimana kabar kalian semua guys sehat selalu ya pastinya Oke kali ini saya akan mereview kencangnya air untuk ini ya Mini water ini jetpump ya Mini jetpump mesin pencuci kendaraan nah ini sudah saya nyalakan ini airnya ini enggak perlu banyak-banyak ya cuman dikit-gini aja ya Nah kita review ini kentangnya seperti ini dia rumput-rumput aja mau sampai mau tumbang ya nih Oke nah yang mau saya tunjukkan tuh ini ini kan di belakang ini diban-ban ini kan banyak lumpurnya nih guys Nah kelihatan kan Nah kita semprot ya apakah bisa luntur sampai hilang ya Nah kelihatan kan jadi kita nggak perlu capek-capek sikat ya Nah ini di kolong-kolong nih bekas-bekas air lumpur air hujan dia langsung bersih biasanya kalau kita nggak pakai ini kita harus pakai sikat deh ini semprotannya kenceng banget guys ini alatnya harganya Rp120.000 ini pernah sudah set pernah saya review ya unboxingnya kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ini saya review kencengnya airnya aja ya Nah kalau di velg-velg seperti ini Hai dia langsung bersih ya Oke kemudian ada juga yang bertanya kalau digunakan semprotannya di kaca itu aman apa enggak Nah kita buktikan ini aman ya Hai jadi kalau di kaca mobil itu takutnya ada yang sampai retak-retak ya nah dia aman kemudian untuk semprot atapnya aman sekali ya kita nggak perlu capek-capek naik-naik kursi ya biasanya untuk nyemprot tuh Hai nah dia cukup kayak gini aja airnya juga hemat banget ya cuman pakai satu kaleng aja udah bisa nyuci satu yudit mobil nih harganya juga cukup murah alatnya seperti ini kalau belum melihat video saya yang sebelumnya tentang unboxingnya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya ini kenceng banget ya kita pindah yang depannya nah ini kan ada bekas lumpurnya kan kelihatan warna coklat-coklat tuh langsung kita semprot dia langsung luntur ya langsung bersih jadi kesimpulannya yang alat ini sangat bermanfaat oke sekian dulu video dari saya jika kalian suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan tutorial otomotif berikutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa